assalamualaikum salam sehat bro saya ingin membahas power supply multiguna ini karena ada beberapa hal yang menurut saya penting ini dari kemarin saya belum matikan artinya sudah hampir 30 jam belum saya matikan dengan beban 3 Watt kalian perhatikan jadi khusus untuk membuat kipas cocok dengan saya jika head sink panas 45 derajat atau 40 derajat saja sudah berputar kalian lihat untuk beban 3 Watt ini kalian perhatikan sudah mulai berputar karena ini memang saya rancang agar bila ada panas sedikit saja sudah mulai berputar seperti ini lambat tambah panas tambah cepat jadi sudah sesuai Oke ini akan saya bahas mungkin khusus charger saja tapi akan saya jawab beberapa pertanyaan masalah ini pertama ini bukan pertanyaan yang pertama yaitu buat short protect saya rasa untuk short protect tidak bagus karena harusnya yang benar bila short maka output akan nol tapi ini tidak kalian lihat bila saya short walaupun output nol dia tetap memberi supply jadi menurut saran saya jangan dijadikan short protect Oke kemudian yang kedua boleh tidak menggunakan input 12 volt 20 ampere sangat boleh Oke saya jelaskan saja masalahnya oke jadi pertanyaan boleh tidak menggunakan input 12 volt 20 ampere ini output dan efisiensinya kira-kira 90% saja oke seperti yang saya terangkan sebelumnya kalian hitung dayanya jadi daya tegangan kali arus Hai 12 kali 20 ampere didapat Hai 240 Watt Hai jadi ini sangat besar sekali inputnya yang jadi pertanyaan apakah boleh bro karena semua rangkaian yang penting yang penting inputnya jadi bila kalian memiliki 12 volt 20 ampere sangat bisa untuk apa saja artinya bisa dibuat maksimum lalu kenapa saya pilih modul ini modul ini maksimumnya i outmax sekitar 10 ampere tapi saran saya bisa bila kalian menggunakan ini continue di 5 ampere saja amannya jadi ini sudah sangat aman Hai yang bikin masalah sebetulnya bukan masalah sebetulnya bagus hanya saja jangan lupa Hai walaupun ini inputnya besar Hai untuk modul step-up khususnya step-up ada yang disebut dengan spesifikasi arus input maksimum jadi tergantung penggunaan bila kalian menggunakan sebagai step-up rumus ini berlaku dan untuk modul ini maksimumnya 10 ampere yang disarankan untuk continue sekitar 6 ampere Hai jadi tergantung penggunaan kalian bila untuk step-up saya contohkan saja bila kalian V out kalian set di 12 volt ini contoh saja Bro maka daya maksimum kalian berpatokan dari spesifikasi modulnya yaitu 6 ampere jadi daya maksimum Hai jadi daya maksimum 12 dikali enam sekitar 72 watt Hai paham ya Bro jadi bila kalian gunakan sebagai step-up Oh sorry bila sebagai step-up jadi V out kalian set V out di 24 volt Hai jadi sebagai step-up daya maksimum tergantung dari spesifikasi arus maksimum dan daya sekitar 72 volt kemudian bila kalian set 24 volt arus maksimumnya I o-max dikurang efisiensi jadi 72 dikurang 72 kali 10 persen kira-kira saja dikurang 7,2 sekitar 65 jadi I o-max nya daya bagi tegangan 65 dibagi 24 Oke ini didapat sebesar 2,7 ampere jadi kalian pahami ini dahulu masalah modul step-up-down jadi bila kalian gunakan sebagai step-up contohnya bila input 12 volt outputnya 24 volt jadi berfungsi sebagai step-up yang kalian perhatikan arus input maksimum jadi outputnya dalam penggunaan bila outputnya 24 volt kalian set sebesar 2,7 ampere jadi sudah sangat aman sekali baik input modul dan output pahami bro kemudian saya balik bila kalian gunakan sebagai step-down misal input 12 volt ini misal bro Hai bila step-down Hai misalkan V out kalian set 5 volt artinya step-down jadi bila digunakan sebagai step-down yang dilihat bukannya arus input maksimum tapi yang dilihat spesifikasinya arus output maksimum spesifikasi ini output maksimumnya sebesar 10 ampere sama dengan input kontinnya sekitar 6 ampere jadi bila modul ini kalian gunakan sebagai step-down kalian hanya melihat besar arus output maksimum pahami bro jadi bila kalian menggunakan V out 5 daya maksimum yang yang kalian gunakan yang dapat digunakan 5 volt dikali maksimumnya kontinu di 6 ampere sekitar 30 watt Oke mudah-mudahan kalian paham penggunaan sebagai step-down maupun step-up bedanya paham bro jadi bila menggunakan input dengan kemampuan 20 ampere sangat bagus sekali Hai kemudian pertanyaan ketiga Apakah modul ini bisa digunakan sebagai charger baterai AA tentunya bisa karena ini multi guna yang penting dalam mencharger apa saja yang kalian charger yang kalian harus perhatikan yaitu tegangan cutoff yang paling penting ini saja Bila kalian ingin mencharger aki 12 volt kalian set tegangannya ini 12 volt kalian set 13,8 Bila aki 24 volt kalian set kali dua kali dua 27,6 volt Bila lithium 3,7 volt maka kalian set 4,2 volt Bila live 3,4 tegangan 3,2 kalian set 3,6 volt Bila baterai Bila baterai AA ini 1,2 volt kalian set tegangannya antara 1,4 sampai 1,5 volt oke ini amannya di 1,4 volt saja karena saya juga belum mendapatkan literatur yang pasti paham ya Bro jadi tujuannya sesuai dengan pertanyaan Bila mencharger baterai AA pada saat tegangan mencapai 1,45 Maka akan otomatis cut off semua cut off semua itu artinya maksudnya saya gambar saja misalkan ini chargernya kemudian baterai seperti ini pada saat baterai mencapai 1,45 Maka arus yang mengalir sama dengan 0 artinya cut off semua jadi walaupun dia tidak memutus tapi sudah tidak ada arus yang mengalir paham ya Bro sangat mudah sekali kenapa ini saya sebut multi guna oke untuk mencharger semua ini kalian bisa menggunakan input input apa saja bisa kalian menggunakan ini bisa menggunakan yang besar tentunya bila kalian menggunakan ini seperti hitungan daya arus maksimumnya tentunya kecil sekali jadi sangat lama tapi pada prinsipnya kalian set tegangan sesuai tabel ini dan besar arus tergantung dari kemampuan input yang kalian gunakan dan spesifikasi modul ini perhitungannya seperti ini paham ya Bro jadi bila kalian menggunakan input 5 volt 1 ampere tandanya dayanya 5 watt bisa kalian hitung balik seperti ini oke mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati